Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan ya Dan selalu ditambahkan rejekinya serta dimudahkan segala urusannya amin Baik sahabat youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu ada 6 agenda penting di tanggal 30 dan 31 Desember 2021 Yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT Dimana informasi ini terkait juga dengan BPNT Desember 2021 Kapan cair atau mengenai pencairan BPNT di bulan Desember ini Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan di akhir bulan ini akan ada kejutan giveaway dari kami Yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 Siap-siap untuk 4 orang pemenang Ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Dengan kategori sebagai berikut ini 3 pemenang masing-masing 100 ribu rupiah Untuk komentar terbanyak Dan 1 orang pemenang Yang akan diundi secara random dengan aplikasi Nah oleh karena itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari jumlah video yang paling banyak ditonton Dan juga jumlah like-nya Oleh sebab itu berikan selalu jempol like-nya Dan jangan lupa sisipkan nomor HP atau WhatsApp-nya Supaya bisa dihubungi untuk mentransfer hadiahnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT Ada 6 agenda penting di tanggal 30 dan 31 Desember 2021 ini Yang wajib diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT Nah informasi ini wajib diketahui oleh para KPM Supaya bantuan dari pemerintahnya itu tidak hangus Dan dikembalikan lagi ke kas negara Nah di akhir bulan Desember ini banyak sekali informasi yang penting Di antaranya adalah Di tanggal 31 Desember 2021 ini adalah Hari terakhir untuk penyaluran bantuan BPNT Baik itu untuk KPM BPNT reguler Maupun BPNT PPKM Atau juga bantuan tambahan sebesar 400 ribu rupiah Khusus untuk pemegang kartu sembako atau kartu keluarga sejahtera Atau BPNT yang dana tersebut Bisa dicairkan dalam bentuk sembako atau uang tunai Setorat dengan 2 bulan bantuan BPNT Selanjutnya informasi penting atau agenda penting yang kedua Di tanggal 31 Desember 2021 adalah Ini merupakan hari terakhir Untuk mentransaksikan bantuan BPNT Baik itu bantuan BPNT reguler Maupun BPNT PPKM Dan bantuan tambahan PKH Dan bantuan BPNT ekstra 400 ribu rupiah Jadi kami himbau buat teman-teman semua Para penerima bantuan BPNT Baik itu BPNT reguler BPNT PPKM Dan juga BPNT ekstra Atau bantuan BPNT ekstra 400 ribu rupiah Yang saldonya sudah masuk ke dalam kartu KKS kalian Ini harus segera ditransaksikan ya Bantuan tersebut Sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini Dimana jika KPM yang lewat tanggal 31 Desember 2021 ini Tidak juga mentransaksikan bantuan BPNT-nya Baik itu BPNT reguler maupun BPNT ekstra 400 ribu rupiah Maka dana BPNT-nya itu akan dikembalikan lagi ke KKS negara Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini Yaitu Untuk informasi agenda penting yang keempat Di tanggal 31 Desember 2021 adalah Ini merupakan hari terakhir Untuk aktifasi rekening Calon peserta penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP Jadi bagi teman-teman semua jika ada yang memiliki anak usia sekolah Dan namanya itu termasuk ke dalam Nominasi penerima bantuan kartu Indonesia Pintar KIP 2021 Dan belum juga melakukan aktifasi rekening Nah ini harus segera melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini Jadi intinya bagi sobat youtube yang anaknya itu sebelumnya mendapatkan SMS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ini harus segera menghubungi pihak sekolahnya Untuk segera melakukan aktifasi rekening Untuk bisa mencairkan bantuan program Indonesia Pintar Dimana dana bantuan yang bisa diterima adalah Untuk tingkat SD SLB paket A Ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Dan untuk anak tingkat SMP MTS Dan paket B akan mendapatkan Rp750.000 per tahunnya Selanjutnya Untuk tingkat SMA atau Madrasa Aliyah atau SMK Ataupun paket C Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Dan untuk tingkat SMK program 4 tahun Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 juga per tahunnya Jadi buat sobat youtube semua Yang mempunyai anak sekolah Dan telah mendapatkan notifikasi penerima program Indonesia Pintar PIP 2021 ini Dan belum melakukan aktifasi rekening Segera lakukan aktifasi rekening ya Sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini Supaya bantuan KIPnya tidak hangus Dan dikembalikan lagi ke kas negara Kemudian ada informasi penting yang kelima Di tanggal 31 Desember 2021 ini Yaitu ini merupakan Hari terakhir untuk pencairan Bantuan program keluarga harapan Atau bantuan PKH Untuk pencairan PKH tahap 4 2021 Jadi bagi sobat semua Yang merupakan KPM PKH Khususnya yang belum cair Untuk bantuan PKH tahap 4 nya Ini tetap bersabar ya Karena sampai saat ini Masih dalam proses penyaluran PKH tahap 4 Bagi yang belum cair Dan kemungkinan ada harapan besar Di tanggal 31 Desember 2021 ini Akan terselesaikan semua Untuk penyaluran Bantuan PKH tahap 4 2021 ini Dan kami ingatkan Kepada teman-teman sosial semuanya Khususnya KPM PKH Yang sudah masuk Uang bantuan PKH tahap 4 nya Ke rekening KKS Ini agar segera Mencairkan bantuan tersebut Karena batas akhir Untuk pencairan PKH tahun 2021 ini Adalah di tanggal 5 Januari 2022 Dan jika lewat Dari tanggal 5 Januari 2022 Belum juga dicairkan Bantuan PKH nya Atau masih ada saldo Di rekening KKS nya Yang tersisa Ini maka akan hangus Bantuannya Dan akan dikembalikan lagi Ke kas negara Kemudian selanjutnya Agenda penting yang kelima Di tanggal 31 Desember 2021 Adalah Ini merupakan Hari terakhir Pencairan bantuan BPUM Sebesar 1,2 juta rupiah Nah bagi teman-teman semua Yang sebelumnya itu Sudah mendaptar Bantuan BPUM Atau bantuan UMKM Sebesar 1,2 juta rupiah Dan namanya itu Lolos dan terdaptar Sebagai penerima Bantuan BPUM Atau bantuan UMKM 1,2 juta rupiah Maka ini dihimbau Untuk segera mencairkan Bantuan tersebut Sebelum tanggal 31 Desember 2021 ini Karena batas akhir Untuk pencairan Bantuan BPUM Atau UMKM 1,2 juta rupiah ini Adalah Di bulan Desember 2021 Artinya Jika kelewat Dari bulan Desember 2021 Bantuan tersebut Tidak bisa dicairkan lagi Dan akan dikembalikan lagi Ke kas negara Selanjutnya Agenda penting yang ke-6 Di tanggal 30 Desember 2021 Ini adalah Bagi para penonton Setia channel Guru Curcol Ini akan ada Pengumuman Pemenang giveaway Dari kami Akan ada 4 orang pemenang Yang beruntung Yang akan mendapatkan Masing-masing 100 ribu rupiah Yang terdiri Dari 3 orang pemenang Dengan kategori Yang memberikan Komentar terbanyak Dan 1 orang pemenang Yang akan diundi Secara random Namanya Lewat aplikasi Nah jadi Saksikan terus Video-video Yang kami upload Agar Anda Menjadi yang beruntung Di akhir tahun 2021 ini Nah semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa Tekan tombol like Dan silahkan Di share Di media sosial Teman-teman Jika dirasa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua